Tutup pintu mas bro, starter! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bangkoboy Dan kali ini Bangkoboy mau ngomongin gosip-gosip terbaru Gosip-gosip terpanas dunia otomotif Indonesia Di tengah pandemi ternyata masih banyak gosipnya Gak cuma gosip soal Bu Tejo Sama video tiliknya Bukan, ini gosip otomotif Dan untuk membahas gosip-gosip terbaru dari otomotif ini Di depan saya sudah ada bintang tamu Seorang tokoh pengamat otomotif nasional Halo Cak Lutung, apa kabar? Selamat malam Sehat? Alhamdulillah Kok selamat malam sih? Ini siang ya? Siang Selamat siang Oke, jadi perkenalkan ini di depan saya Ada seorang pengamat otomotif nasional Namanya Cak Lutung, itu nama bekenya Kalau boleh dikasih tahu dari badan Atau dari lembaga otomotif mana? Silahkan Saya dari instansi yang tepatnya organisasi Instansi terkait bukan? Instansi terkait lah Amda kait-kaitkan gue juga gak apa-apa Ya, namanya? Badan otomotif nasional Badan otomotif nasional Asal Nyerocos Asal Nyerocos Kok panjang banget ya? Disingkat? Bisa disingkat itu Apa? Boncos Jadi ini Cak Lutung adalah pengamat otomotif Boncos Benar sekali Akan ngobrol-ngobrol sama saya Sama Bang Koboy Soal gosip-gosip terbaru Gosip-gosip terpanas Di industri otomotif ini Benar, benar Nah begini Cak Lutung Saya punya gosip nih Waduh ini ngeri nih Ngeri ya Ada gosip Beberapa merek mobil Yang dulu meninggalkan Indonesia Atau bahasa halusnya Minggat dari Indonesia Minggat Minggat Balik lagi ke sini Itu yang pertama Kemudian ada juga merek-merek mobil Yang ganti juragan Ganti juragan Ganti majikan Bisa aja Bang Koboy ini Ganti agen tunggal pemegang mereknya Orang-orangnya juga ganti ya Orang-orangnya ganti Waduh Nah itu gosip saya nih Nah menurut Anda Selaku pengamat otomotif Anda mendengar gosip itu gak? Atau gimana? Kalau menurut saya sih Itu wajar-wajar aja Wajar ya Keluar masuk, keluar masuk Kayak ingus itu Keluar wajar aja Kayak umbel Tapi yang lebih penting Itu adalah mindset konsumen Nah kenapa larinya ke konsumen? Tuh iya kan Konsumen berhubungan dengan Jual-beli produk itu Kan selama ini Masyarakat kita kan Mindsetnya Kalau sudah beli mobil merek A Harus pabriknya A Harus negaranya A Oh misalnya Mobil merek Jepang Misalnya Sebutin aja Gak usah malu-malu lah Boleh disini Boleh sebagai pengamat Apalagi pengamat yang boncos Boleh Boleh ya Misalnya Selama ini yang terjadi Apa namanya Produk-produk Orang itu melihat produknya dimana Produknya merek apa? Misalnya merek Toyota Dibuat dimana? Di Jepang Atau dibuat disini Apa namanya teknologinya Dari Jepang Nah itu Karena itu mempengaruhi Pasar ya Pasar after sale-nya Tahu after sale gak? After sesudah Sale penjualan Sesudah penjualan Ya benar Ya benar Ya mempengaruhi itu Nah jadi orang akan ketakutan Kalau Beli mobil Di luar merek Buatan Jepang Misalnya mobil Cina Mobil India Mobil Eropa Apalagi kan Oh mereka ragu-ragu Mereka ragu-ragu Soalnya Ya Kenapa? Kok kenapa ragu-ragu ya? Apa karena Biasanya cuma teguk tangan aja Apa karena kita sudah Lama Dijajah merek Jepang Sehingga ketika ada merek mobil Dari negara lain Misalnya India Cina Eropa Amerika Itu konsumen kita Kurang yakin Apa gimana gitu? Iya kurang yakin Karena Karena apa ya? Pertama-pertama kalinya Apa namanya Jepang menduduki Indonesia Itu tahun berapa ya? Saya lupa Buku sejarah saya hilang soalnya Kok bahas sejarah ya? Iya Enggak intinya begini Bangkoboy Yang pegati dan tidak sombong Sekarang itu Mensechnya harus berubah Zaman dulu kan Kalau Orang beli Apa namanya Beli mobil Itu harus Harus merek ini Merek A Harus buatan pabrik ini Asal negara ini teknologinya Nah itu yang harus dirubah Sekarang persaingan itu tidak ada Yang ada itu Kolaborasi Dan Kerjasama Sama aja ya Kerjasama ya Sinergi 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 Nah itu yang Yang harus ditekankan kan itu Jadi misalnya Teknologinya Dari sini Dibuat di sini Fiturnya ini Macem-macem lah Yang ada di mobil itu Nah Masyarakat itu harus Peluat itu Jangan karena Yang gak jelas Bukannya gak jelas Bukannya yang gak penting Itu sudah ditinggalkan Sekarang zamannya Kerjasama Yang penting Fiturnya bagus Kualitasnya bagus Yang lebih penting Orang Indonesia itu apa Regoni alias harganya Terjangkau Terjangkau Jangkau ter Jangkau ter Sama Berapa nanti dijual lagi Berapa dijual lagi Sekarang Kalau ngeliat mobil aja Nasabnya udah gak jelas Nasab itu apa Nasab itu Kalau Sampai ngerokok itu Keluar nasab Nasab itu Apa ya Asal usul Turunannya itu dari mana Nasab itu artinya Asal usul Maksudnya gimana Saya semakin gak jelas Dengan pendapat anda Keturunannya itu dari mana Misalnya Ini ngomongin gosip Kenapa ngomongin nasab Loh Iya sekarang misalnya Contohnya Contohnya aja deh Contohnya MG Sekarang di Indonesia kan lagi Masuk merek MG Mobil merek MG Iya Tau gak sampein Itu singkatan kan Oh iya Singkatannya apa itu Loh iya Enggak singkatan MG Loh iya MG Moritz Geritz Salah pak MG singkatannya adalah Mobil gue Kopla Iya iya MG contohnya gimana MG MG itu merek Inggris Merek Inggris Betul Terus apa namanya Dibuat di Thailand Dibuat di Thailand Masuk Indonesia Tapi yang membiayai adalah Perusahaan Cina Side Oh maksudnya Pemilik sahamnya Pemilik sahamnya Itu PT Saik dari Cina Dari Cina Merek Inggris Pemilik sahamnya Cina Betul PT Saik Berarti dia yang punya Wuling juga dong Loh iya Terus dirakit di Thailand Masuk Indonesia Masuk Indonesia Jual di Indonesia Pertanyaan saya nih Pak Pengamat Nenek moyangnya dia siapa ya Seorang pelaut Oh itu yang anda maksudkan Iya Jadi mobil ini Jaman sekarang nih Udah gak jelas Asal-usulnya Gak jelas Kita gak boleh Apa kita gak usah mikirin itu lah Masyarakat itu harus digiring Ke apa namanya Agak lebih cerdas Digiring ke Apa sih teknologinya Apa sih fiturnya Apa sih kelebihannya Dan yang penting Harganya Iya benar-benar Nah kalau anda melihat Sepak terjang Merek MG di Indonesia ini Gimana nih Mereka datang Kalau gak salah Bulan Maret ya Waktu lagi masa pandemi Orang lain tiara Mau wekat pokoknya dia itu Malah lonceng Karena gak ada hari lain Nunggu pandemi gak jelas Dan Kabarnya udah ada dua Sudah ada dua varian katanya Dua varian ya Nah itu Apa yang konsumen harapkan Dari sebuah mobil MG Karena asal-usulnya Nenek moyangnya gak jelas nih Pak Pengamat Kalau saya Kalau menurut saya sih Iya ya Kita harus melihat produknya Oh ya Sekarang kan mobil-mobil Buatan Cina Sudah terpercayakan Kualitasnya Meskipun Sebelum MG juga ada Saudara Yang senegara Saya sebut boleh 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 Linglung Eh Ling Wuling sama Devesek Nah itu kan lebih dulu Masuk ke pasar Indonesia Buktinya mereka sukses Di tahun-tahun Apa namanya Di awal-awal Penjualannya itu Lima besar loh Di Apa Suv Kalau saya gak salah baca Iya bener ya Nasional Nasional Iya nasional Nasional Sepuluh besar Oh sepuluh besar ya Iya kalau lima besar itu Yang lima besar itu Yang pertama itu Liverpool Kedua Manchester City Cepak terjang berarti Arsenal Chelsea Terus terakhir Apa ya Persebaya Tottenham Hospur Itu lima besar pak Kalau Wuling sama Devesek Sepuluh besar Oh sepuluh besar Anda kurang Mengamati berarti Tapi mohon maaf Gak apa-apa Saudara-saudara Karena ini pengamat Boncos Ada salahnya Oke Oke kita ngomong MG Ngomong Wuling Ngomong Devesek Waktu Wuling sama Devesek dateng Kan orang juga Masih ini ya Apa Kayaknya waktu itu Wah mobil Cina nih Kuat apa enggak Iya kualitasnya Kalau orang beli mobil Dikenteng-kenteng itu Iya Ya mobil ya Apa namanya Ya bunyanya itu Bunyanya itu Iya ya ya Beli mobil Ini tebal apa enggak Kalau nabrak penyok apa enggak Ya kalian nabrak penyok Penyok Yang penting kan fiturnya Kalau misalnya dikasih fitur keselamatan Mau nabrak Ada tanda Ya itu loh Fitur-fitur seperti itu Yang harus Seharusnya Apa namanya Masyarakat harus tahu Menurut Anda Apa kunci suksesnya Wuling sama Devesek Tanda-tanda Kuncinya dimana Nah ya Apa kunci suksesnya Selama 3 tahun disini Bisa diterima pasar Masuk sebelum besar Apa Ini serius Serius Saya nanya serius Kalau saya melihat Wuling itu serius Devesek Apa namanya Juga serius Buktinya Wuling Ngelontorkan Instasasi Bangun pabrik Niat loh Oh iya iya Niat bangun pabrik Dipeli apa namanya Dibangun dulu Jaringannya Ya betul Biar orang itu percaya Kalau misalnya Mobil ini rusak Dailernya banyak Servisnya dimana Kan di setiap daerah itu banyak Nah Selain apa namanya After sale-nya itu dibangun Pabriknya dibangun Harganya juga Kompetitif Iya mobil Wuling Kenapa bisa murah begitu ya Padahal Udah bisa ngomong Pake sunroof Baru 2 tahun bisa ngomong Tetangga saya itu 3 tahun gak bisa ngomong Anaknya Malah ada mobil tetangga saya Mobil tetangga saya yang Udah puluhan tahun di Indonesia Masih bisu Buktinya Udah bisa ngomong Bisa ngomong Pake bahasa ikhris lagi Bahasa ikhris lagi Waktu itu bahasa Indonesia Eh kameramen Gak ada air minum ya Gak ada Terus 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 Bukannya lu bawa Minum tadi Ada habis Lanjut lanjut Iya maksudnya Itu mungkin salah satu contoh Bahwa Merk minded itu Sekarang kayaknya udah Gak berlaku lagi Iya Meskipun Merknya Cina Tapi ternyata bisa ngasih fitur yang Maksudnya yang jauh lebih banyak Yang lebih banyak Harganya ternyata jauh lebih murah Apalagi fitur-fiturnya itu Memudahkan penggunanya Bahkan lebih banyak Dari mobil-mobil Jepang Benar Benar Sementara mobil Jepang Banyak orang bilang nih Orang bilang ya Bukan gue yang bilang ya Udah harganya mahal Fiturnya Pelit Gitu Kalau saya boleh bilang ya Boleh sih boleh Apa namanya Kebanyakan Mobil itu Apa namanya Kalau orang bicara Merk mandate Mobil Seperti kotak sabun juga Jual juga laku Gitu ya Tapi kan sekarang Masyarakat kan lebih cerdas Iya ya Meskipun Apa namanya Mereka gak ngerti fitur Yang penting Untuk fiturnya keren Iya Udah gak pake kunci lagi Dipencet Mobilnya hidup Iya Lah kok Lawang istri saya Saya bawa mobil Pintunya buka sendiri Kakek tok Kok bisa Lah Kan ada di remote itu Kan sudah canggih sekarang Oh tinggal pencet tombolnya Pintu Sliding Nah ngomongin gosip terbaru nih Pak pengamat Anda Canggung pengamat dong Cak aja lah Oh ambil cak ya Pengamat kayaknya saya orang gimana Tapi ya bener-bener pengamat sih Iya Seperti yang saya ngomong di depan tadi Ada gosip-gosip nih Ada merek mobil yang dulu udah minggat Eh masuk lagi Dang baliosri Mungkin cocok seperti lagi itu Menurut Anda tuh gimana tuh Kenapa mereka harus minggat Dan kenapa juga balik lagi gitu Kalau mau balik lagi ngapain minggat Nah gitu gimana Mungkin waktu itu dia salah langkah Gejeblos berarti ya Gejeblos mungkin harusnya langkah ke kanan Dia ke kiri Dan dia tidak menengok Apa namanya Peluang yang ada Iya 250 juta loh penduduk Indonesia Itu pasar yang gede kan Gede sekali Karena setelah dia minggat Terus dia ngeliat Pasarnya di Indonesia ini kok Masih guri ya Iya Guri banget loh Terus pasarnya yang ditinggalin sama dia Degrogotin sama kompetiternya Loh makanya itu Melihat peluang itu dia balik lagi Bisa aku tak Balik lagi aja Balik koceng gitu Balik koceng itu maksudnya Anda gak ngerti Gak ngerti Balik koceng itu maksudnya apa sih Pokoknya balik lagi Pokoknya balik lagi lah pokoknya Nah itu yang dilakukan sama Ford Oh Ford ya Ford pak Ford udah balik lagi ke Indonesia Tapi Tapi juragannya ganti Oh juragannya ganti Kalau dulu kan Ford Motor Indonesia Nah sekarang Majikannya udah bukan Ford Motor Indonesia lagi pak Apa sekarang? RMA RMA Road Motor A-Indonesia Kok Saya pengamat kok Loh los ya Itu saya gak ngerti Wah Berarti Anda belum Mampir ke showroomnya Oh iya Karena showroomnya belum ada memang Tapi Tapi berbanggalah Yang punya merek Ford Oh iya Ini apa namanya Langkah awal yang positif lah Iya iya Dia jualan lagi dan Pesaingan mulai rame Mulai rame Mulai rame Kadang-kadang kita juga bingung ya Ford ini Kan dulu waktu di Indonesia 16 tahun Nawarin fitur-fitur baru kan Apalagi Ford Focus loh itu Bisa parkir sendiri Bisa parkir sendiri Saya pernah waktu itu nyoba Oh test drive Test drive Oh Anda diundang ya Ya diundang tapi Ndele-ndele Terus gimana-gimana Saya nyoba fiturnya itu Apa namanya Lepas tangan Lepas tangan Tangan saya di atas gini Bisa parkir sendiri Oh setirnya muter-muter Muter-muter sendiri Bukan dorong-dorong mobil yang nyatai Gak ada ya Kau muter sendiri Itu fitur Apa namanya Fiturnya canggih sekali itu Apa sih nama fiturnya itu Pokoknya parking sendiri lah Ya setir goib lah istilahnya Setir goib Ya Tapi Ya Gak tau ya Gak tau kenapa Tiba-tiba dia harus memutuskan Meninggalkan Indonesia Tapi Akhirnya tahun ini Ford Balik lagi ke Indonesia Alhamdulillah Tapi ada lagi loh Apa itu Merak Negara tetangga Katanya Negara tetangga kita Banyak pak tetangga kita Ada Singapura Malaysia Yang itu Oh Malaysia Malaysia Oh Brom Tom Apa itu Brom Tom Proton ya Proton Kenapa Proton Proton Gosipnya mau balik lagi katanya Wah Iya itu Keren banget itu mobil Sebenernya Oh ini Itu ada produk Ini apa itu Sebenernya Ada produk baru Proton Itu SUV Nah Itu kayaknya Yang dulu Yang X Xora X Bukan Bukan Dia ada SUV baru Yang kerjasama Sama Apa ya Jili 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 banget Tapi bener Kata anda Jadi kayak Proton nih Proton merek Malaysia Bangkrut Dijual sahamnya Yang beli merek Jili asal Cina Sementara merek Jili ini Mempunyai juga Merek Volvo Jadi kalau Ngomongin kayak gini Ini Proton Mobil Malaysia Ya mungkin secara Brand masih Malaysia Karena Proton Tapi teknologinya Sudah Sudah bukan Malaysia lagi Makanya nasabnya gak jelas Nah masyarakat itu harus Jili ngeliat Apa namanya Jangan Apa namanya Merk Mended lagi lah Ngeliat fitur Ngeliat fitur teknologi Teknologi Itu lah Sama harga Sama harga Pastilah Jadi Ford Udah balik lagi ke Indonesia Kemudian Proton Katanya mau Balik lagi ke Indonesia Nah Ini kayaknya juraganya Juga baru lagi nih Baru lagi Nah itu kan Karena pemerintah kan Ngasih Peluang Kemudahan lah Oh investasi Kemudahan investasi Apalagi merek Merek Korea kemarin Harus berinvestasi disini kan Bangun pabrik Bangun apa Apa namanya Yang penting itu Pemerintah harus Juga Jangan kecolongan lah Maksud saya gini Buka pulang investasi Oke lah Apa namanya Mereka Berinvestasi di Indonesia Itu merupakan Keuntungan kita Tapi Jangan Jangan dibuka Apa namanya Terlalu terlena dengan Ngasih kemudahan Impor Impor Tapi gak pabrik Bukan percuma kan Oh Oh ada itu Ada merek itu tuh Yang sampai sekarang Belum punya pabrik Di Indonesia Oh iya Merek Mas Bro Merek Mas Bro Iya 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 Mas-mas itu pokoknya lah Mas-mas itu Dari dulu saya Masnya ada Masnya ada Masnya sih ada Ada ya Bukan Bukan saya Sampai watak Ya itu merek Merek-merek itulah Merek Mas Bro Mas Bro itu Mulai saya jadi Wartawan otomotif Sampai sekarang itu Sudah berapa tahun Jadi pengamat Belum punya pabrik Belum punya pabrik Mulai ganti-ganti Apa namanya Pemilik Menurut Anda itu gak benar ya Nah itu Itu jangan lah Apa pemerintah Pemerintah harus Nah harusnya disalahin pemerintah Harusnya disalahin pemerintah Eh pemerintah Boleh ngasih investasi Silahkan Apalagi sekarang Pak Menteri siapa itu Wah Ayo investasi Tapi kasih perseratan Supaya ada nilai tambah Terhadap industri Lah kalau kita Impor terus Impor utuh terus Duit kita kan Kan ke sana larinya Sana yang senang Kecuali lah larian ini Gitu lah sebelah itu bukan Namanya impor kan kita harus belanja Harus belanja Gak ada nilai tambahnya disini Betul Betul Itu Pak Itu salah satu pendongkrak Devisa ya Istilahnya Devisa ya Devisa Iya Devisa Betul Kalau kita Belanja Mobil terus di luar Kan Ya duit kita lari terus ke sana Yang kaya raya Yang sana Yang sana Ya sini boncos kayak saya Boncos kayak anda Iya Kasian konsumennya Kasian konsumennya Harus bayar lebih Karena pengertian kita Kalau mobil itu dirakyat di Indonesia Bisa menekan Harga jual Nah Gitu Pak Nah ini yang perlu saya tegaskan lagi Apa itu Pak? Untuk konsumen ya Cawan-cawan pembeli Jangan dipikir kalau Mobil buatan luar negeri Atau impor Atau istilahnya CBU ya CBU CBU itu Lebih kuat Tuh gak juga Mobil yang rakitan sini juga Kuat ya Kuat kok Juga sudah canggih-canggih sini Sudah-sudah Banyak yang kita Apa maksudnya Banyak merek yang Sudah punya pabrik lah Disini Oke merek Misalnya Toyota Kalau ngomongin mereknya Yang sudah punya pabrik gede kan Toyota Datsun Honda Mitsubishi Suzuki Datsun Eh Datsun sudah gak ada Eh tutup pabriknya Tutup Jangan dibahas Kasian itu Tapi menurut anda Kenapa pabrik Nissan Eme Datsun tutup Padahal Datsun Waktu datang Pertama kali ke Indonesia Itu semangatnya Menggelora Mobil murah Mobil pertama Karena dia Kalau menurut saya Dari kacamata saya Kalah bersaing Karena apa dia Hah Padahal murah loh Udah murah loh Udah murah Kita kan nyarinya Mobil yang murah Salah langkah Bener murah Ya Tapi di satu sisi Kalau orang sudah Apa namanya Ngeliat harga murah Memang akan tertarik ya Tapi sayangnya Datsun ngasih fitur-fitur Yang sudah ketinggalan zaman Apalagi waktu itu Konsumen Masih terlalu Merak mandate Ya Kan Pesaing Datsun kan ada Ada Ya kan Yang merek Jepang itu Sebenarnya sama-sama merek Jepang Tapi Yang lebih besar juga Juga memberikan Harga yang kompetitif Dengan fitur-fitur yang baru Mungkin gak kuatnya Datsun itu Kalau menurut saya Ya di tahun awal Mereka jualannya bagus tuh Bagus memang Bagus Karena Kompetiternya Muncul Di segmen yang sama Akhirnya ya Udah Pelan-pelan Pencas juga Makanya Jangan Jangan ngeliat ini lah Apa namanya Laki-laki jangan ngeliat merek Tapi ada yang menarik nih Cak Lutung Iya Soal Nissan Soal Nissan Nissan ini kan juga punya pabrik nih Di Cikarang Pabriknya tutup nih Nah sekarang Nissan Levina Itu kan Rebranding dari Mitsubishi Expander Lah Ini mungkin salah satu contoh yang Anda maksud Jangan lagi merek minded ya Karena Nissan Levina ini ternyata Cuman rebranding aja Rebranding aja Dari Expander Dari Expander Cuman diganti beberapa model Fitur sama logonya Sama logonya Artinya secara global itu namanya Aliansi Aliansi Yang tadi kita bahas Kolaborasi itu Ternyata sudah terjadi di Indonesia Betul kan ya Betul Bukan hanya itu Bukan hanya itu kalau menurut saya Beberapa merek juga Juga apa namanya Juga menggunakan basis yang sama Plotform yang sama Plotform yang sama Kayak Suzuki sama Sama Mazda kan waktu itu Oh R3 sama Sama Mazda X1 Nah itu XV apa X1 XV Maksudnya XV1 lah Kalau gak salah Kalau gak salah ya Kan itu sama Apa modelnya Sama model Sama fiturnya Kayak inilah dulu Suzuki EPV Sama Muffin Muffin Nah iya Beda grill doang Beda grill doang Jadi agak Susah dicari Asal-usulnya Ini mobil dari mana Nasapnya sudah gak jelas Nasapnya sudah Tapi masih terjadi Sampai sekarang nih Cak Lutung Jadi maksudnya Oke negaranya gak Tapi secara brand masih Oh ini Mitsubishi Oh ini Honda Oh ini Wuling Oh ini Devesca Mahindra Dan sebagainya Nah ini Gimana nih Cara Apa ya Caranya Supaya konsumen gak Oh ini Mitsubishi Lebih bagus dari merek A Merek A lebih bagus dari merek B Merek B lebih jelek dari merek C Nah itu Kira-kira gimana ya Menyadarkan konsumen gitu Dikasih itu Dikasih air Dikasih gula Terus diminum Biar sadar mereka Oh bukan pake serikaan Bukan Misalnya kan pake serikaan Itu bukan serikaan Itu penyakit jantung Itu jantung Oh bukan sadar ya Bukan Oh kasih nafas buatan maksudnya Supaya konsumennya sadar gitu Ternyata Ya merek-merek boleh aja Anda boleh fanatik sama merek tertentu Boleh fanatik sama merek Tapi jangan salah Di belakang merek itu Ternyata teknologinya sama Betul Platformnya sama Gitu loh Itu jangan Pokoknya jangan merek mandate lah Iya ya ya Merek mandate itu sudah Sudah sebaiknya Ditinggalkan aja Sudah out of date Sudah Sudah wassalam Wassalam Oke Kedepannya kita mesti ngapain nih Sebagai konsumen nih Ya meski nabung Buat beli mobil yang baru Iya ya bener-bener Sama pertanyaannya Gak terces banget ya Nah Calutung Yes Tadi Anda sudah cerita banyak Mengamati beberapa Gossip-gossip Terkini terpanas Di dunia otomotif saat ini Nah Semantap Ada merek Yang sudah minggat Masuk lagi Seperti Ford Kemudian ada merek Yang sudah mati Mau hidup lagi nih Katanya di Indonesia Salah satunya Proton Kemudian Saya dengar juga Volvo Sudah ganti tangan nih Dulu kan Garansindo Vakum Sekarang ada PT baru nih Mau masuk nih Pegang Volvo Terus Subaru Subaru Eh Surabu Subaru Katanya Ada ganti PT lagi Kok masih ada Subaru tuh masih ada Kan kemarin kena kasus Nah ini katanya Saya gak ngomong lo kena kasus Semua orang gue udah tau Udah tau ya Ada PT baru mau ambil alih Tapi masih Negosiasi Oh banyak banget nih Jadi ternyata di pandemi ini Banyak banget Apa ya Merek-merk yang nanti Yang akan menggelinjang lagi Menggelinjang lagi Di tahun depan Di tahun depan Luar biasa Persaingan Apa teknologi Akan semakin marah Tapi dengan catatan Satu Calutung Tahun depan Jangan ada pandemi lagi Insya Allah berakhirlah Iya Kalau masih pandemi Gak ada launching baru Gak ada Lancian baru tapi virtual Sampai kan ngincer Gudipe kalau launching Wah itu Nah Kedepannya kita kan Mau masuk era mobil listrik Ini Calutung Kalau ngomongin Pengamatan Anda tadi Nah kira-kira Gimana nih Petanya di Tahun 2000 Berapa sih 2024 ya 2024 2024 2025 Itu gimana tuh Era mobil listrik Menurut Anda Soal itu Tadi loh Yang merk Mended Dan segala macem Gitu loh Ya kalau merk Mended ya Tadi kita sudah bahas Sudah itu Sudah di end lah Sudah Sudah wassalam Nah misalnya Saya kasih contoh Misalnya Nanti di era mobil listrik Ada perseratan Misalnya ini Baterainya Baterainya Asalnya dari Sulawesi Diproduksi Di Jawa Maksudnya Baterainya itu Harus buatan lokal Harus buatan lokal Perusnya Di Sulawesi Di Jawa Terus abis gitu Mobilnya Merk Korea Yang biayai Cina sama Arab Nah nasabnya kan Sudah gak jelas Jangan ngeliat Merknya lagi Berarti mobilnya Dari mana ya Gitu kan Kira-kira ya Anda orang mana Surabaya Surabaya Lahir di Di Madura Di Madura Ibu orang Orang Jogja Orang Jogja Ayah orang Jawa Orang Jawa Jawa Anak Lima Eh anak berapa ya Anak pertama Tinggal di Di Depok Nah anda ini orang mana Kan sama kayak mobil gitu kan Kayak mobil Anda ini orang mana gitu nih Ya kan gak jelas kan Gak jelas emang Gak jelas Dari tadi gak jelas Ngomongannya gak jelas Terus Asal usulnya Itu berarti sama kayak mobil Contohnya ya Contohnya seperti itu Asal usulnya itu Setelah di breakdown Ternyata gak jelas Gak jelas Tapi kan kualitasnya Kita melihat itu Itu Kan ilmu bisa didapat Dimana aja Gak hanya di Surabaya Meskipun orang tuanya Sekarang saya kasih contoh Orang tuanya maling Maling Anaknya Masa harus ikut maling Kan gak kan Ilmunya kan beda Beda Siapa tau Kayak anda ini Kan Berta anda Kamain gue sama maling dong Gak Kan anda sekarang kan Gak jadi maling lagi kan Anda sudah topat Gak sempet-sempet colong dikit lah Kalau ada nganggur sih kan Maling juga dong Kan dilihat kualitasnya Seperti itu Kualitas produknya Ngomong-ngopan Gak maksudnya Mobil-mobil sekarang itu Ternyata kalau kita Usut asal-usulnya Udah gak jelas Seperti dulu lagi Gitu loh maksudnya Gak bisa saat Kalau di tarik garis benang merah Gak bisa satu Rentetan Seret sama itu Gak bisa Misalnya ada Mobil Proton Ternyata disitu Dia ada teknologi Volvo Ada teknologi Volvo Karena yang punya Gili Gili Kausnya jauh-jauh deh Bulling deh Bulling kan ada sahamnya GM ya Ada saham GM Ya kan Teknologinya juga termasuk Teknologinya ada di dalam Mesinnya Pabriknya dibuatnya di Cina Pabriknya di Cina Nah sekarang ada di Indonesia Di Cikarang Nah di Cikarang Terus itu Emang murni merk Cina Bukan Brandnya dari Cina Iya Tapi secara Kalau ngomongin mobil Apakah 100% Cina Gak juga Gak juga Tapi ngomongin Chevrolet kenapa gak Datang lagi ke Indonesia ya Ford kan udah datang Iya Padahal Chevrolet tuh Legendaris loh Jamannya Pak Karno aja itu Udah terkenal Terkenal Mobil kepresidenan Ford, Chevrolet Itu merk-merk lawas Yang kualitasnya Amerika Zaman dulu Perjajahan dulu kan Impor mobil-mobil Amerika Apalagi buat Konferensi Asia Afrika tuh Asia Afrika Terus Senayan Terus Setia Budi Itu sama jalan itu ya Gak maksud gue Itu kan Ford udah balik Kenapa deh gak telpon temennya Si Chevrolet Belum Masuk Indonesia lagi dong bro Belum Karena Kemarin saya ditelepon Sama si Siapa namanya Kok si Chevrolet Bukan sama Trump Trump langsung saya ditelepon Donald Trump apa Donald Bebek Trump Oh Trump Trump yang dibuat di jalan itu Beli oleh Trump Enggak mungkin Itu apa namanya Tiketnya aja Masih mahal Karena Kan situasi pandemi Oh Amerika Pandemi Chevrolet Belum datang ke sini Belum Nanti Ya Enggak menutup kemungkinan JM akan masuk lagi lah Oh mungkin habis Pilih press kali ya Masuk sini Tapi kalau misalnya Chevrolet masuk sini Berarti tambah seru lagi Tambah seru lagi Komplit ya kita Komplit kita Sekarang kita ini Pasar Indonesia itu sangat unik Mobil apa aja Yang belum ada di sini ya Mobil apa aja yang udah ada di sini Jepang udah ada Udah lengkap Korea ada Bentar lagi Hyundai bikin pabrik nih India ada India Terus Simbapur belum ada Simbapur Indi Jepang Korea India Amerika Amerika sudah ada Eropa Terus Mana lagi yang belum ada Eh cuma itu doang ya berarti ya Jonggol 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 Karena jonggol dulu Mau katanya Mau buat mobil SM Apa Mopnas Sekarang mobilnya Sudah gak jelas Tambah satu lagi Apa Mobil asal Boyolali Oh Kropodel 4ket Nah Oh iya 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 Itu Itu gosipnya Di sosmed Rame itu Kenapa Katanya sudah Sudah mulai jualan Oh yang Pickup Gossipnya Dia sekarang lagi SUP Iya Yang pickup udah jualan Meskipun kita belum lihat di jalan Tapi gosipnya yang terbaru dari SMK itu Dia lagi bikin mobil SUV Namanya Garuda Oh Garuda yang anaknya kecil itu Itu temen kita pak Iya Merknya Garuda Nah katanya Gossipnya Udah siap diproduksi Di tahun ini SMK Nah kita tunggu nih Agustus September Oktober November Desember Kita tunggu lima bulan Bener gak itu keluar SMK Garuda Nah Apa kita kesana aja ke Krokodil 4ket Ayo Ayo Kita pinjem mobil Kita langsung grebek Pabriknya Boyolali Oh iya 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 Kayak youtube-youtube orang Grebek mobil apa Nanti kalau sudah sampai dealer Halo guys Saya ada di depan dealer Saya ingin jadi youtuber Iya 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 Jadi kalau orang lain grebek Rumah artis Kita grebek Pabrik mobil SMK Belum berhadap Belum Belum berhadap Sampai coba Oh gini aja Kita pinjem mobil Ford nih Kayak Ford Ranger Kita ke Boyolali Oh iya iya Saya ingin kenal kan Orang Ford kan Oh kenal Oh iya Enteng lah Enteng lah Kalau begitu Nazab sebuah mobil Udah semakin tidak jelas Asal usulnya gak jelas Nenek moyangnya siapa gak jelas Apa bedanya sama gadu-gadu Enakan rojak cengur Gitu ya Jadi sama aja Lo beli mobil ya Lo beli gadu-gadu Bener Bener kan Bener Enakan rojak cengur Ngomong Hahahaha Hahahaha Hahahaha